Intro Sejumlah tokoh mendeklarasikan Majelis Penderitaan Rakyat yang disingkat MPR Deklarasi yang dilaksanakan di kawasan Keramat Cati, Jakarta Timur ini muncul karena menganggap banyak aturan pemerintah yang kerap berubah-ubah dan tidak berpihak kepada rakyat Mereka menilai sejumlah kebijakan mulai dari perpanjangan PPKM, masuknya TKI di tengah pandemi hingga kegiatan masyarakat berbasis digital melalui aplikasi peduli lindungi yang menunjukkan bukti vaksin dinilai memberatkan sejumlah elemen masyarakat Kita akan salurkan dengan saluran yang tepat Tetapi kalau gak disalurkan justru takut berbahaya seperti api dalam sekam Maka izinkan kami menyampaikan bahwa saluran itu diantara sekian banyak saluran salah satunya adalah Majelis Penderitaan Rakyat Kok namanya negatif ada yang berkata demikian Gak usah ditutup-tutupin Kita udah capek mendengar masyarakat kurang pangan padahal kelaparan Kita udah capek mendengar penyalahgunaan administrasi padahal maling koruptor Karena itu bicaralah apa adanya bahwa betul rakyat tengah menderita Dan MPR berharap salah satu dari sekian banyak untuk penyaluran seperti itu Majelis Penderitaan Rakyat meminta pemerintah tidak hanya memikirkan golongan tertentu dalam mengambil kebijakan Namun harus terjun ke bawah untuk melihat kondisi rakyatnya Wakil rakyat, kalau saya berharap wakil rakyat mendengar Rintihan suara kami rakyat Dengarkan kami Kalian itu sebagai pengawas Pemerintah Dalam menjalankan kebijakan-kebijakan Apabila ada kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat menderita Itu gunanya kalian duduk di sana Ingat janji-janji kalian Saat kampanye Selain sebagai tempat penyaluran aspirasi Majelis Penderitaan Rakyat ini diharapkan dapat mempersatukan seluruh bangsa Tanpa memandang suku dan agama Menjadi negara yang adil dan makmur Mandiri Sesuai dengan cita-cita para Merdeka